Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman pada selasa 14 Maret 2023 meresmikan perubahan nama RSUD Bangka Tengah jadi RSUD Dr. Andes Haji Abu Hanifa. Dalam peresmian ini dihadiri langsung oleh istri dan anak-anak Al-Mahrum Abu Hanifa yang merupakan Bupati pertama Kabupaten Bangka Tengah. Kepala Pengadilan Negeri Bangka Tengah dan DIM dan juga Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Tengah. Bupati Bangka Tengah Al-Ghafri Rahman selasa 14 Maret 2023 meresmikan perubahan nama RSUD Bangka Tengah jadi RSUD Dr. Andes Haji Abu Hanifa. Dalam peresmian itu, Al-Ghafri mengajak istri Al-Marhum Abu Hanifa secara bersama menekan sirine sebagai tanda pergantian nama RSUD Bangka Tengah menjadi RSUD Dr. Andes Haji Abu Hanifa. RSUD Dr. Andes Haji Abu Hanifa ini terletak di jalan bypass Kota Koba Kabupaten Bangka Tengah. Momen ini pun disaksikan langsung Forkopimda Kabupaten Bangka Tengah dan sejumlah stakeholder terkait. Al-Ghafri pun turut menyerahkan penghargaan kepada Sofia, istri Al-Marhum Abu Hanifa yang tampak terharu menerima penghargaan ini. Al-Ghafri mengungkapkan sebelum melakukan perubahan nama pihaknya terlebih dahulu meminta izin kepada keluarga Al-Marhum Abu Hanifa terkait penggunaan nama RSUD Umum Daerah. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atas andil besar yang telah dilakukan Al-Marhum Abu Hanifa bagi kemajuan pembangunan Kabupaten Bangka Tengah. Hari ini secara resmi kita ubah namanya menjadi Rumah Sakit Umberah Dr. Andet Adi Abu Hanifa sebagai sebuah indikasi yang luar biasa yang diberikan oleh Bapak Dr. Andet Adi Abu Hanifa memberikan apresiasi kepada kami untuk mencantumkan nama beliau menjadi Rumah Sakit Yerti Bangka Tengah. Saya sebelumnya sudah meminta izin terlebih dahulu kepada keluarga besar Bapak Dr. Andet Adi Abu Hanifa untuk mendapatkan persetujuan yang berkaitan dengan nama ini. Dan hari ini keluarga Al-Marhum juga datang ada istri yang Al-Marhum Bapak Tengah Ibu Anja kebiak, bersertai keluarganya. Dan bagi kami inilah yang bisa kami berikan penghargaan yang paling tinggi yang dapat kami berikan buat Al-Marhum atas segala indikasi, loyalitas, dan semua pengakbian beliau pada Bangka Tengah ini dari mulai Bangka Tengah ini digita-gitakan sampai berdiri Bangka Tengah ini sampai ke saat ini. Ini terlepas dari kesesan pencuangan dan indikasi beliau. Sementara itu Putri Ketiga Al-Marhum Abu Hanifa Dr. Irma Mirdani mewakili keluarga mengaku sangat terharu atas penghargaan bagi ayah handanya. Pihaknya berharap rumah sakit ini dapat semakin bermanfaat bagi masyarakat dan menjadi ladang amal jariah ayah handanya. Semoga dengan diabadikannya nama rumah sakit ini menjadi jarih ide Dr. Randes Haji Abu Hanifa menjadikan ladang amal menjariah al-marhum ayah handa Dr. Randes Haji Abu Hanifa penghargaan ini kami keluarga besar sangat bangga dan terharu doa kami semoga RSUD Dr. Randes Haji Abu Hanifa semakin maju, semakin sukses dalam melayani masyarakat Kabupaten Bangka Tengah. Rumah sakit ini telah memiliki berbagai layanan kesehatan bahkan saat ini telah memiliki dokter spesialis kejiwaan diharapkan rumah sakit kebanggaan masyarakat Kabupaten Bangka Tengah ini semakin maju sehingga masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan. Dari Kabupaten Bangka Belitung Rahmat Kurniawan Ainyus melaporkan. Terima kasih.